Kedua hape ini dari brand yang sama, tapi semenjak kemunculan hape baru ini, hape ini yang tadinya terlihat keren jadi makin tersaingi nih. Nah di video kali ini kita bakal duelin keduanya buat kalian yang masih pusing buat ambil yang mana. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita opening dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, jadi di tanganku ini udah ada Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC. Nah, seperti biasa kita bakal bahas dari sisi penampilannya terlebih dahulu. Untuk desain, keduanya hadir dengan desain dan material yang berbeda. Untuk Poco X3, dia menggunakan material berbahan polikarbonat yang punya finishing bagus banget dan gak keliatan seperti plastik. Untuk desainnya sendiri, ini juga cukup nyentrik dengan branding tulisan Poco yang gede banget di bagian bawahnya. Terus, bump kameranya juga anti-mainstream banget nih, dengan bentuk lingkaran yang dipotong di bagian atas dan bawahnya. Sementara, untuk Redmi Note 9 Pro, dia menggunakan material berbahan kaca dengan perlindungan corning Gorilla Glass 5 dan finishing yang mengkilap yang memiliki branding bertuliskan Redmi yang cukup kecil di bagian bawahnya. Kalau bump kameranya, si Redmi Note 9 Pro ini memiliki bentuk kotak yang diletakkan di tengah bodinya. Nah, kalau menurutku, material kaca si Redmi Note 9 Pro ini menjadi kelebihan ya dibandingkan Poco X3. Cuma, aku juga suka ya dengan desain fresh dari bump kamera Poco X3 karena ini keren banget. Meski harus terima juga dengan tulisan Poco-nya yang gede banget ya dan gak banget deh. Next, kita bahas masalah layarnya. Kalau urusan layar, kedua smartphone ini punya spesifikasi yang hampir sama. Di antaranya layar yang menggunakan panel IPS, terus layarnya punya luas sebesar 6,67 inci, resolusinya Full HD dan terproteksi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Nah, yang membedakan layar dari Poco X3 ini udah mendukung adanya refresh rate layar 120Hz. Jadinya buat kebutuhan scrolling-scrolling di sosial media atau UI-nya ini bakalan nyaman banget dan bisa bikin kita betah. Kalau ada game yang mendukung pun, juga refresh rate tinggi di Poco X3 ini juga bisa ngikutin ya selama si mesinnya masih mampu juga. Overall, keduanya udah enak banget dipandang mata. Buat nonton, buat chatting, atau bahkan bermain game, si Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 ini udah bisa dibilang sangat baik. Nah, tinggal sesuaiin aja nih sama kebutuhan kalian. Penting gak sih refresh rate layar 120Hz yang bisa lebih memakan baterai? Lanjut, kita bahas kameranya untuk Poco X3 dulu ya. Jadi, smartphone ini dibekali dengan kamera beresolusi 64MP pada kamera utama, 13MP pada kamera ultrawide, 2MP pada kamera makro, dan 2MP pada kamera deep sensornya. Sementara untuk Redmi Note 9 Pro ini dibekali dengan kamera beresolusi 64MP lensa utama, 8MP kamera ultrawide, 5MP kamera makro, dan 2MP kamera deep sensornya. Nah, untuk fitur keduanya udah cukup mirip nih dengan perekaman video yang bisa sampai resolusi 4K di 30fps atau Full HD di 60fps. Dan ada juga fitur Gyro EIS-nya, jadi buat hasil video bakal lebih tajam dan smooth lagi. Oke, langsung aja ini dia adalah hasil foto dan video dari Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Oke, ini buat jalan santai kayak biasa ya. Jadi ini aku lagi di Umbul Sidomokti di Bandungan. Oke, ini kondisi pagi hari kayak gini ya. Kalian nilai juga buat kualitas audionya kayak gimana. Oke, ini kita buat jalan lagi ke sana. Kayaknya dua-duanya cukup stabil ya. Oke. Oke, kalian nilai sendirilah buat hasilnya kayak gimana. Bagus atau enggak. Nah, kalau untuk kamera depan, keduanya sama-sama dibekali dengan setup single camera dengan Poco X3 yang punya resolusi 20MP, sedangkan Redmi Note 9 Pro punya resolusi 16MP. Untuk hasil kalian bisa cek foto-foto dan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Oke, ini aku buat jalan santai. Kayaknya cukup geter ya. Tapi kayaknya Poco lebih baik. Oke, kalian nilai gimana? Untuk kualitas audionya juga bagus atau enggak? Oke, kita buat jalan lagi. Dan ya, kalian nilai sendiri deh buat hasilnya. Kalian lebih suka yang mana? Oke. Nah, lanjut kita bahas masalah performanya. Kalau di atas kertas, Poco X3 ini punya chipset yang lebih bagus ya ketimbang Redmi Note 9 Pro. Tapi untuk pemakaian ini enggak begitu kerasa. Yap, kita lihat dari skor Antutu-nya aja dulu. Untuk skor Antutu, keduanya hampir sama. Dan ya, emang segitu perbedaan dari Snapdragon 720G dan 732G yang enggak terlalu berbeda jauh dan masih cukup seimbang. Untuk kegiatan nyata, misal seperti bermain game PUBG Mobile, keduanya sama-sama dapetin grafik mentok di HD High dan grafik nyaman di Smooth Ultra. Tapi keduanya udah mampu menjalankan berbagai game lain yang udah aku tes dengan cukup baik. Untuk masalah daya, keduanya sama-sama punya baterai berkapasitas besar yaitu 5160 mAh buat Poco X3 dan 5020 mAh untuk Redmi Note 9 Pro. Sementara untuk pengisiannya, Poco X3 sedikit lebih baik dengan kecepatan ngecas 33W dan Redmi Note 9 Pro dengan 30W. Tapi 30W juga udah cepet banget kok dan hanya berbeda beberapa menit aja buat isi kedua smartphone ini dari baterai 0% sampai 100%. Kalau kita bahas masalah fitur, keduanya juga udah cukup mendukung banget nih buat menunjang pekerjaan dan aktivitas kita. Keduanya sama-sama udah mendukung adanya NFC buat cek dan top up saldoi money, terus enggak ketinggalan ada IR Blaster buat kalian yang punya jiwa mager tinggi. Nah, berikut ini adalah rangkuman spesifikasi dan harga kedua HP tadi. Oke, mungkin segitu aja untuk duelnya kali ini antara Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Kalau kalian sendiri, pilih yang mana? Coba komen di bawah ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kulah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.